Intro BDIP minta maaf ke rakyat gara-gara kader tak beretika Sindir Jokowi Dengan adanya Perilaku kader partai Yang tidak menjunjung tinggi etika politik Tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai Serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi Rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Gue mainin sih pandangan saya itu bunganya ya Bu Mega ingin tetap punya waktu untuk memikirkan posisi secara seksama Tetapi tanda-tanda bahwa beliau ingin jadi kontrol, check and balance, kontrol agak mengemuka Jadi mungkin Bu Mega yang tahu, tetapi kalau pandangan saya agak berat ke oposisi cukup lumayan BDI Perjuangan atau BDIP meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Karena kelakuan kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi Perminta maafan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani Dalam penutupan rapat kerja nasional atau Rakernas lima PDIP Yakni di Ancow Beach City, Jakarta Utara Saat itu, Puan membacakan rekomendasi eksternal Rakernas lima PDIP Meski demikian, sebelumnya elit PDIP kerap kali mengkritisi Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Yang merupakan sosok yang diorbitkan oleh PDIP Puan menyatakan Rakernas lima merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan juga penugasan partai Puan pun menyatakan, PDIP mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Yakni Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD Dalam ajang Pilpres 2024 meski tak meraih kemenangan Tak lupa, ucapan syukur juga disampaikan karena masyarakat kembali mempercayakan PDIP sebagai pemenang atau peraih sumara terbanyak dalam ajang Pilpres 2024 Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta maaf karena adanya kader yang berperlilaku tidak menjunjung tinggi etika partai Hingga melanggar konstitusi PDIP menyebutkan apa yang dikatakan oleh Puan tidak ditujukan kepada seseorang Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, sejauh ini banyak oknum dari PDIP yang tidak menjalankan tugas dengan baik Bahkan dirinya pun mengakui ada beberapa kadernya yang terlibat korupsi hingga perbuatan buruk lainnya Said mengatakan jika ada kadernya yang berbuat masalah, maka wajar jika PDIP meminta maaf Dan dengan adanya kader melanggar aturan, maka PDIP akan melakukan evaluasi internal Sebelumnya, Puan Maharani mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Usai kelaran Pilpres 2024 terlaksana Puan sempat menangis saat menyampaikan maaf atas perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika partai Hingga melanggar konstitusi Momen tersebut terjadi saat Puan membacakan rekomendasi Rakerna 5 PDIP Yakni di Beach City Momen tersebut terjadi saat Puan membacakan rekomendasi Rakerna 5 PDIP Di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara Puan membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakerna partai Puan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah mempercayakan PDIP Dia kemudian meminta maaf atas perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika partai Hingga melanggar konstitusi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!